Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Liberty Pada siang hari ini Liberty tengah berada di Kantor Bondolu Makso Anu 1917 Kantor yang pada saat itu Dipakai untuk semacam kantor Pegadian di jaman Belanda Untuk lebih jelasnya Kami akan bertanya langsung dengan Beliau Namanya siapa Pak? Sutris Kalau disini Bapak sebagian apa? Resik-resik Alaman Penjaga disini Pak Anci Resik-resik Alaman Tengriki Kalau Sampai disini udah berapa tahun Sekitar 6 tahun Selama 6 tahun Pernah ketemu Tapi tetangga-tetangga Saat itu Pada menanyakan Kok Pak Sutrisno Kok berani Tenggih 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 Bondolu Makso Sekaligus Sekaligus Yang merawat Keberadaan Bondolu Makso Bondolu Makso ini Adalah Yang pada saat itu Dikenal Sebagai Kantor Pegadian Sebelum Sebelum ada disini Kantor Bondolu Makso Yang ada di luar Tempuk Keraton Kasunanan Surakarta Hadinikrat ini Semula ada di Societet Habib Proyo Singosaren Gatot Subroto Pada waktu itu Keberadaannya Tahun 1901 Seiring Perkembangan Zaman Pada Tahun 1917 Akhirnya Dipindahkan Ke Jalan Untung Suropati Nomor 4 RT 04 03 Kedung Lumbu Pasar Kliwon Solo Tepatnya Ada di Sebelah Timur Dari Siti Hinggil Alun Alun Utara Saat itu Keberadaan Dari Kantor Bondolu Lumakso Ini Sebagai Bank Atau Semacam Kantor Pegadaan Lingkungan Untuk Warga Masyarakat Umum Namun Tidak Menutup Kemungkinan Saat itu Dikhususkan Untuk Warga Kampung Baluarti Yang ada Di sekitar Keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat Keberadaan Keberadaan Kantor Bondolu Lumakso Pada saat itu Dimaksudkan Untuk Upaya Dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat Untuk Mencegah Merebaknya Rentenir Dari Tiongha Dari Keturunan Cina Yang melakukan Rentenir Rentenir Terhadap Rakyat Warga Surakarta Pada saat itu Sehingga Oleh Keraton Kasunanan Surakarta Dibuat Semacam Bondol Lumakso Semacam Kantor Pegadian Pada saat Itu Bangunan Bangunan Bondol Lumakso Ini Kesemuanya Masih Asli Dan Utuh Ciri khas Peninggalan Bangunan Dari Kolonialis Belanda Dari Pintu Utama Pintu Masuk Memiliki Kolom Yang Sangat Tinggi Atau Semacam Pilar Pilar-pilar Yang Tinggi Dan Besar-besar Bahkan Pada Pintu Pada Pintu-pintu Dan Jendilanya Juga Berukuran Besar-besar Tepat Di Atas Dari Pintu Utama Toga Puro Masuk Ini Ada Semacam Semacam Simbol Dari Radio Laksono Simbol Dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Yaitu Radio Laksono Yang Dibawahnya Tertulis Kantor Bondo Lumakso Anu Atau Tahun 1917 Yang Sebelumnya Pada Tahun 1901 Keberadaan Bondo Lumakso Pada Saat Itu Ada Di Gedung Sosieted Habib Proyo Yang Ada Di Singosaren Gatot Subroto Akhirnya Pada Tahun 1917 Dipindahkan Ke Sebelah Timur Dari Alun Alun Utara Atau Persisya Sebelah Timur Dari Siti Hinggil Elor Bangunan 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 Baik jendela Maupun Pintunya Berukuran Besar Besar Ini Bangunan Dari Jendela Yang Ada Di Depan Hanya Hanya Saja Sayangnya Liberty Tidak Diperkenankan Untuk Masuk Oleh Bapak Sutrisno Selaku Penjaganya Pasalnya Beliau Hanya Sebatas Menjaga Dan Merawat Sehingga Tidak Memperkenankan Atau Tidak Mengizinkan Jika Liberty Harus Masuk Kedalam Ruangan Demikian Liberty Melaporkan Dari Kantor Bondo Lumakso Yang Ada Di Kedung Lumbu Pasar Kliwon Solo Persisnya Di Sebelah Timur Dari Siti Hinggil Lor Sekali Lagi Terima Kasih Atas Atensinya Akhirul Kalam Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari